Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putri Reza dan langsung aja kita mulai. Ini dia bahasannya untuk OPPO Reno7 Z 5G. Jadi setelah sebelumnya saya udah nganboxing OPPO Reno7 5G sekarang kita akan ngomongin yang versi tengah. Kenapa saya bilang versi tengah? Karena untuk sekarang Reno7 series yang ada di Indonesia versi paling basic atau dasarnya itu adalah OPPO Reno7 4G sedangkan yang paling tingginya itu adalah OPPO Reno7 5G. Nah ini dia ada di tengah-tengah kedua handphone yang tadi. Bisa dilihat dari tampilan handphonenya OPPO Reno7 Z ini ngebawa desain kotak retro desain yang tahun lalu ada di OPPO Reno6 5G. Cukup ikonik sih karena saat kebanyakan handphone ya di Android itu masih pakai desain melengkung, OPPO ngebuka pintu dalam tanda kutip buat handphone Android supaya bisa kembali pakai desain mengotak kayak gini. Dan kayaknya banyak yang suka. Buat user yang baru pindah mungkin akan ngerasa ini agak sedikit kaku ya pas dipegang tapi lama-kelamaan kalau menurut saya sih bakal kebiasaan. Tombol power di hape ini ada di sisi kanan, volume di sebelah kiri bersama slot SIM card hybrid, di atas ada mikrofon dan di bawah itu ada USB-C, ada satu speaker dan juga 3,5mm audio jack. Selain itu, jangan bisa dilupain juga OPPO ngasih sentuhan yang menarik banget di handphone ini yaitu di bagian kamera belakang dengan dual orbit light. Jadi di sekitar kameranya bisa nyala-nyala gini deh dan umumnya ini bisa dipakai untuk indikator notifikasi. Jadi kalau biasanya pada nyarin LED notification yang kecil-kecil nah OPPO dari sini langsung pasangin dua yang gede-gede biar makin flashy. Oh iya, ini juga bisa disetting mulai dari jam nyala dan segala macemnya seperti yang bisa dilihat sekarang. Dari segi speks, handphone ini menarik sebenarnya karena dilengkapi dengan chipset Snapdragon 695 5G yang baru, RAM 8GB, penyimpanan punya saya ini 128GB, serta baterainya 4500mAh. kameranya ada tiga di belakang dengan 64MP di lensa utama, 2MP lensa mono dan 2MP makro. Gak detali atau ultrawide dan ini yang terakhir cukup disayangkan kalau menurut saya. Nah, itu semua dipakai dengan OPPO menjadi sebuah Reno7 Z 5G dengan harga jual Rp5999.000. Gimana kalau menurut kamu? Oke atau nggak sih harga segitu? Tapi sebelum kita ke kesimpulan, langsung aja kita bahas handphonenya dulu. Secara umum, experience pake hape ini kalau buat saya udah bagus, kurang lebih paling nggak seminggu terakhir saya pake, nggak ada masalah. Performa dari chipset Snapdragon baru buat saya udah lancar untuk multitasking dan ya udah oke banget. Main games juga nggak masalah dalam lingkup seperti Mobile Legends atau Pokemon Unite. Grafik ultra dengan frame rate high bisa lancar dan enak dimainin. Layar di handphone ini ukurannya 6,43 inci, AMOLED, Full HD+, refresh rate-nya cuma 60Hz ya, cukup disayangkan. Tapi kalau kita balik lagi ngeliat ke target marketnya OPPO, sebenarnya ya oke-oke aja. Cuma sampai sini ada satu aspek yang menurut saya keren banget dari handphone ini, yaitu baterainya. Kapasitasnya emang nggak gede, cuma 4.500 mAh doang, tapi daya tahannya itu bagus banget, beneran, bagus banget. Kenapa? Karena saya dengan konsisten bisa dapetin screen on time sekitar 9-10 jam dalam 1x charge. Padahal handphonenya saya pake main sama nonton dan bisa bertahan selama itu. Dan menurut saya ini adalah hal yang bagus banget. Nge-charge-nya juga cepet, disini ada SuperVoke 33W, jadi kalau misalnya udah lobet, kita mau nge-charge itu nggak perlu nunggu lama. Habis itu, untuk software-nya, disini OPPO sudah menggunakan ColorOS terbaru, tapi kalau kita lihat ke bagian Android-nya disini masih Android 11. Cuma ya kalau kita masuk ke track record-nya OPPO yang selalu bagus untuk urusan software update, maka harusnya sih ini nggak perlu nunggu lama buat dapet update. Di luar itu, fitur-fitur pendukung ColorOS masih ada semua, kayak misalnya RAM Expansion up to 5GB, ada Quick Startup buat aplikasi yang sering dipakai supaya kita bisa lebih cepet kebuka pas mau dipake, serta tentu ada yang namanya Quick Return Bubble yang berguna banget, biar kita nggak bengong nungguin matching di lobby saat main game. Sekarang kita masuk ke bagian kamera atau bagian unggulan dari handphone yang OPPO. Seperti biasa, mode portrait emang identik banget sama brand yang satu ini, dan lagi-lagi kelihatan di handphone barunya. Mode andalan masih ada dengan yang namanya bokeh flare portrait, yang dikatakan OPPO kali ini bisa sampai level pixel, supaya super hasilnya bisa jadi lebih rapi. Setelah ngetes berkali-kali, saya setuju sih, kalau kali ini OPPO improve banget di bagian yang ini. Dengan posisi yang cukup rumit seperti sekarang, karena ada objek di bagian depan saya, dan background-nya juga nggak terang, HP ini ternyata sukses ngasih hasil yang bagus. Kalau dilihat lebih dekat ya, emang pasti ada masih itu ya, miss-miss yang tipis-tipis, tapi udah meningkat banget untuk bisa dapetin hasil kayak gini. Di situasi lain pun, ini juga bisa banget diandalkan, tapi ya sedikit tips kalau dari saya, sebisa mungkin pilih warna yang kontras antara background dan foreground untuk hasil yang lebih baik. Terus gimana, kalau foto mode standarnya aja, ini juga ternyata bisa di-headle dengan sangat baik sama OPPO Reno7 Z 5G. Dynamic range, detail, dan warna itu bagus. Bikin foto-foto kayak makanan itu berasa enaknya, padahal cuma lihat doang. Mungkin kalau aja di sini ada lensa ultrawide, bisa lebih lengkap ya handphonenya, cuman dengan hasil yang sekarang bisa didapetin, saya sebenarnya sih nggak ada komplit. Abis itu, kalau kita ngomongin kemampuan low light, hasilnya juga sebenarnya oke untuk foto, baik itu outdoor maupun indoor, selama tidak terlalu gelap. Ada saatnya sih, saya ngerasa memang fotonya agak terlalu terang untuk kondisi malam, apalagi kalau pakai night mode. Tapi balik lagi ini ke preferensi masing-masing. Kamera depan dari OPPO Reno7 Z 5G punya resolusi yang lumayan gede juga, 16MP, dan ini dari pengalaman saya bisa dapetin foto yang oke di macam-macam kondisi, termasuk buat mode portrait yang emang diunggulkan sama OPPO. Terima kasih telah. selamat menikmati 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 selamat menikmati